Intro Pemirsa JawaposTV, jumpa lagi dalam Jateng Tok Perbincangan tentang masalah-masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah Kali ini saya bersama Wakil Bupati Gerobokan Pak Bambang Pujianto Selamat pagi Pak Bambang Selamat pagi Pak Pemirsa Pak Bambang Pujianto ini populer dipanggil Pak Toto Betul ya Pak Pemirsa belakangan persoalan pemilihan kepala daerah itu lagi mengemuka di mana-mana di seluruh Indonesia Karena memang akhir tahun nanti akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak termasuk di Kabupaten Gerobokan Pak Toto disebut-sebut bakal maju menjadi calon Bupati Jadi meningkat satu tingkat dari sekarang ini Wakil Bupati nanti akan merebut kursi Bupati Insya Allah Itu dari Pak Toto sendiri atau dari kalangan bawah Pak yang memunculkan? Jadi begini Pak mungkin sedikit kalau boleh bercerita Setelah saya penjelang pensiun Itu kan kami memang berkeinginan untuk terjun ke dunia politik praktis Dan kebetulan waktu itu tahun 2020 Saya mengikuti pemilihan Bupati Wakil Bupati bersama Bu Sri Sumarni Saya menjadi Wakil Bupati 2021-2026 Kemudian setelah menjadi Wakil Bupati saya kira juga tidak berlebihan Karena Bu Sri Sumarni sudah dua kali tidak bisa nyalon lagi Makanya saya sebagai Wakil Bupati Ya atas kesadaran diri Pertimbangan dengan keluarga Dengan sahabat dan teman-teman Ya saya harus maju Oh ya Bupati Pak Toto ini kan backgroundnya justru dokter Betul Dan lama praktek kedokteran Kemudian ketika menjadi birokrat Itu juga kebetulan ditugaskan di bidang kesehatan Pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Gerobokan Pernah juga menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gerobokan juga Pak Toto Tapi kok kemudian ada minat ke politik itu ceritanya bagaimana Pak Toto Ya jadi terima kasih Pak Saya praktek dokter itu mulai tahun 87 Ya Waktu itu bekerja di Rumah Sakit Pantiwiloso dan Rumani Ya Kemudian tahun 88 saya menjadi Kepala Puskesmas Keratinan II Yang waktu itu memang belum pernah ada dokter di sana Ah Nah kemudian Saya tahun 93 dipindah tugaskan oleh Kepala Dinas waktu itu Menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Keratin Sujati Ya Nah berawal dari situ saya pertama kali menjadi dokter jaga Pak Ya Jadi kalau jaga itu masuk jam 7 pagi pulangnya besok siang jam 2 Nah karena waktu itu dokternya juga cuma Jadi 24 jam lebih Lebih Ya Jadi kebetulan pas jatahnya piket Ya Jaga itu begitu Jadi masuk pagi jam 7 besok pulangnya jam 2 siang Itu seperti itu terus karena memang kekurangan dokter Nah Nah kemudian Kurang lebih pada tahun 2000 Kebetulan ada kekosongan jabatan waktu itu Kasubak Ya KRN Jadi setingkat Kasubak TU Jabatan paling kecil di Rumah Sakit Kosong Terus saya ditawarin oleh Bapak Direktur Kira-kira siap nggak membantu saya untuk mengelola manajemen Nah karena saya sadar tidak berkesempatan ambil spesialis Ya Makanya saya ambil manajemen Nah Akhirnya saya masuk menjadi Kasubak Tata Usaha waktu itu Jabatan paling kecil di Rumah Sakit Nah Membantu Direktur untuk Memanajemen rumah sakit Supaya rumah sakit maju Tidak ada komplain Dapat Memberikan pelayanan yang semakin hari semakin baik Nah Ini Ternyata Menarik sekali Nah Akhirnya Kebetulan juga Waktu itu Adik saya Yang nomor 5 itu Mencalonkan diri menjadi DPRD Oh Adik malah ya Pak Adik Mau tidak mau Saya Ya pastinya membantu Waktu itu lewat PDI Perjuangan Pak Ya Masih Waktu itu masih Proporsional tertutup Ya Jadi Kalau tidak memenuhi kuota Meskipun yang di atas itu Dapatnya sedikit Yang jadi di urutan nomor 1 Adik saya nggak jadi waktu Ya Tahun 2004 2009 Diulangi Karena sudah proporsional terbuka Dia jadi Dari 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 Saya sering membantu Adik itu Untuk mencari masa Oh Ternyata Ya ya Itu asik Nah Begitu juga Tahun 2014 2019 Sampai kemarin 2024 Ini Saya sudah pindah Di PKB Maaf Kalau sampai 2019 Masih Membantu Dari Perjuangan Nah Adik saya Waktu itu Nyalon Nah yang menarik Saya ini kan Begini Pak Jadi kalau di Kesehatan Ketika saya jadi Kepala Dinas Kesehatan Ketika saya jadi Direktur Rumah Sakit itu Ternyata yang kita urusikan Hanya Lingkup Kesehatan Ya Nah Saya melihat Masih banyak Permasalahan Permasalahan Yang ternyata Perlu Harus Diselesaikan Ya Di Kabupaten Kerubukan Banyak hal Tentang ekonomi Infrastruktur Tentang sosial Pendidikan Dan lain sebagainya Sehingga saya Berkeinginan Supaya Memperluas Ini Pak Harapan saya Yang tadinya Kesehatan Saya pengen Berkembang Oh ternyata Ada Hal-hal Terkait Sosial Terkait pendidikan Ekonomi Dan lain sebagainya Yang lebih luas Ini yang mendorong saya Untuk Turut serta Apa namanya Mengambil Kebijakan 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 Yang kira-kira Bisa Apa Turut Menyelesaikan Permasalahan Yang ada di Gerubukan Sederhana Oh Nah Pak Totok Ini Kan Adiknya Mantan Bupati Gerubukan Yang dulu Itu Pak Bambang Pujiono Nah Itu Seberapa besar Pengaruhnya Dalam Diri Pribadi Pak Totok Ya Jadi Kalau Menurut saya Kakak saya Ini kan Sebagai Panutan Ya Sebagai Panutan Saya Ya Gantinya Bapak saya Oh Maaf Ya 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 Jadi Beliau Sederhana Kemudian Mulai juga Merangkak dari bawah Ya Dari Staf Apa namanya Staf Honorer Ya Terus Kebetulan Berkesempatan Berkesempatan Sekolah PDN Mulai dari Staf Bagian Hukum Mantri Polisi Sekcam Camat Kabak Pembangunan Terus jadi Wakil Bupati Jadi Bupati Ya Nah ini yang juga Menginspirasi Saya Ternyata Meskipun Dengan segala Keterbatasan Karena memang Kami orang desa Pak Ya Secara ekonomi Juga kami Istilahnya Juga Bisa dikatakan Ya Pas-pasan lah Ya Keluarganya banyak Nah Ternyata Kalau Kita Serius Berjuang Sungguh-sungguh Ternyata Kita Bisa Berhasil Untuk Mencapai Apa yang Kita inginkan lah Jadi Pengaruh Kalau ditanya pengaruh Ya Itu ya Kakak saya itu Menginspirasi Saya Meskipun Dengan segala Keterbatasannya Beliau juga Bisa jadi Bupati Akhirnya sama dengan Pak Toto juga Pemirsa Menarik sekali Perbincangan dengan Pak Toto ini Wakil Bupati Gerobokan Nanti kita Lanjutkan lagi Kita Jedha Sejenak Pemirsa 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 Menyajikan informasi Menarik Menarik Dan aktual Seputar Jawa Tengah Update Jateng Tayang setiap Senin hingga Kamis Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Hanya di JawaPosTV Pemirsa JawaPosTV Pemirsa Pemirsa Aspirasi Pemirsa 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 transaction Pemirsa 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 Rentat Pemirsa Pemirsa bla Pemirsa 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 tiang Pemirsa Nikki juga optimis ternyata masyarakat berkeinginan untuk mendorong saya sukses menjadi Bupati nanti terpilih di pemilu kada yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 24 ini ya dari kalangan keluarga seperti apa ya kalau dari kalangan keluarga juga semuanya sudah sepakat mendorong ya karena apapun keputusan saya tuh mereka saling menghormati menghargai dan mendukung seperti apalagi keluarga saya sampaikan tadi masyarakat pun banyak yang dengan sukarela membantu saya apalagi keluarga tentunya disamping doa ya usaha yang maksimal mungkin untuk kesuksesan saja kira-kira seperti itu Pak Totok ini perjalanan politik Pak Totok itu menarik sekali tadi sudah diceritakan awalnya itu bantu-bantu dulu di PDIP gitu kan ya terus perjalanan itu juga di PDIP kemudian di tengah perjalanannya itu kan menjadi ke PKB betul nah ketika mencalonkan diri sebagai wakil Bupati itu kan berpasangan dengan Bu Sri Sumarni Bupati yang ada sekarang itu kan jalurnya lewat PDIP nah itu gimana sekarang ini menjadi PKB lagi dan nanti kendaraan utama yang akan dipakai PKB ya ya terima kasih jadi memang ada ceritanya ya Pak ya betul ketika saya maju menjadi calon wakil Bupati kemarin tahun 2020 itu melalui BDI perjuangan ya ya melalui BDI perjuangan tapi dinamika politik itu kan ya seperti itu ya ya jadi dinamis sekali eh apa namanya pindah-pindah partai itu sudah diberikan contoh di atas sana ya iya betul sering berpindah-pindah partai iya gak masalah ya saya kira gak masalah lah tujuannya semuanya sama ya untuk berjuang eh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di di daerah jadi eh saya pindah partai itu juga juga tidak ada masalah dengan eh BDI perjuangan ya dan sampai sekarang pun adik saya juga kemarin nyalon BDI perjuangan ponakan saya juga BDI perjuangan BDI perjuangan juga jadi saya kira tidak tidak ada masalah ya kebetulan saja lah itu kalau menurut saya barangkali ya kodrat di lahir Oh iya ya kita eh manusia sakdermong lakoni kalau bahasa jawanya itu dan kemarin saya juga matur menyampaikan kepada Bu Sri bu Bupati eh mungkin dua minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa saya berkinginan nyalon Bupati lewat partai kebangkitan bangsa dan beliau juga welcome tidak ada masalah jadi sudah sudah disampaikan kepada Ibu Bupati sudah sudah Pak saya sudah matur beliau bu saya mau nyalon lewat eh partai kebangkitan bangsa ya mohon eh doa restunya lah nah itu dan beliau juga baik nggak ada masalah nggak ada masalah nah ini contoh yang luar biasa bijaknya jadi meskipun eh perbedaan partai politik unggah-ungguh wakil Bupati lapor kepada Bupati nah karena itu kepemimpinan digerobohkan itu sangat baik karena wakil Bupati dan Bupatinya itu eh menyatu gitu nah tapi PKB sendiri di Kabupaten gerobohkan itu kan nggak terlalu besar eh Pak Totok itu kalau tidak salah tahun ini mendapatkan 8 kursi itu sama dengan yang diperoleh Gerindra kalau tidak salah yang eh tempoh hari mendapatkan lompatan dari lima kursi menjadi delapan kursi bersama kalau begitu sedangkan PDIP itu kan mempunyai 17 17 kursi jadi jauh nah kira-kira nanti eh koalisi-koalisi seperti apa yang yang akan Pak Totok jalani ke depan jadi eh memang betul Pak untuk PKB delapan kursi kursi perolehan suaranya 140 ribu delapan ratus empat puluh tiga ya suara kalau eh Gerindra seratus dua puluh ribu sekian ya sama-sama eh delapan kursi hanya beda eh perolehan suara nah untuk mencapai kota atau syarat supaya bisa mencalonkan diri itu kan syaratnya 20% dari kursi DPRD yang ada ya nah kalau di sini kursinya 50 ya artinya harus punya 10 kursi 10 kursi PKB kurang dua kursi ya 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 kurang dua kursi dan kami sudah melakukan eh komunikasi sudah menulai kesepakatan meskipun belum belum terbit rekomendasi ya dengan GULKAR dengan PKS dan dengan Partai Demokrat ah ya untuk selanjutnya tinggal nanti apa namanya menunggu terbitnya rekomendasi untuk persyaratan mencalonkan diri mendaftar ke KPUD kira-kira seperti itu dalam penjaringan itu Pak Totok mendaftar lewat partai apa saja jadi kalau untuk sementara ini ya saya mendaftarnya lewat PKB ya cuma kemarin memang ada eh apa namanya itu tadi ya permohonan saya untuk berkoalisi dengan GULKAR PKS dan Demokrat kemudian komunikasi juga dengan partai Nasdem meskipun satu kursi kita ajak sekalian nanti eh berkoalisi untuk lebih memperkuat eh ini apa kekuatan eh tentunya harapan kita dengan bertambahnya partai yang lain nanti eh apaan akan bertambah banyak suara yang kita peroleh ya demikian juga sebetulnya eh yang sudah eh secara semi resmi atau apa ya istilahnya semangatnya sama itu partai yang non-parlemen ada delapan partai yang tidak punya kursi di DPRD ya itu juga sudah sepakat mendukung saya Oh ya ya jadi kira-kira eh persyaratan nanti eh 20% itu bisa terpenuhi ya Pak Totok ya Insya Allah semoga nanti segera dapat terpenuhi ya Jadi eh menarik sekali pemirsa perbincangan dengan eh Pak Totok ini jadi semakin eh mengerucut eh semakin jelas arahnya dalam pencalonan eh Bupati Gerobokan ini tapi pemirsa kita juta sejenak perbincangan dengan Wakil Bupati Gerobokan ini tetap di Jawa POS TV Kulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya Pemirsa Jawa POS TV kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Wakil Bupati Gerobokan Pak Bambang Pujianto yang akrab dipanggil Pak Totok Tadi sudah kita perbincangkan eh tentang eh keluarga background Pak Totok yang dari eh kedokteran yang lama juga praktek kedokteran kemudian eh terjun ke partai politik mula-mula di PDI Perjuangan kemudian kemudian belakangan ini mengkristal ke partai kebangkitan bangsa dan nanti akan maju menjadi wakil eh menjadi calon Bupati Gerobokan juga melalui eh PKB dan Pak Totok sudah punya pengalaman eh sebagai wakil Bupati tentu Pak Totok bisa melihat dengan jernih bagaimana kondisi gerobokan yang ada sekarang ini Pak iya jadi terima kasih seperti tadi di depan saya eh sampaikan sedikit ya beberapa permasalahan permasalahan yang ada di gerobokan ini ternyata juga perlu mendapat perhatian yang serius juga untuk mendapat penanganan yang serius juga oleh karena itu saya kira perlu diperlukan ya diperlukan eh apa namanya pengambilan keputusan yang tepat untuk mencarikan solusi-solusi eh permasalahan yang ada di Kabupaten Gerobokan misalkan umpama dari masalah ekonomi ya kemiskinan di gerobokan ini juga masih cukup cukup perlu mendapat perhatian karena angkanya masih di angka 11,7 mungkin ya ya itu masih lebih tinggi dari Jawa Tengah juga lebih tinggi daripada nasional sehingga eh upaya-upaya penanganan kemiskinan nanti itu perlu digarap secara eh serius eh perlu mendapatkan solusi-solusi yang yang baik mengenai hal-hal apa yang tentunya dapat kita lakukan agar dapat menekan eh angka kemiskinan ini nanti secara detail tentunya akan kami tuangkan dalam visi-visi kami eh di samping itu kami juga menyerap aspirasi dari berbagai eh komponen masyarakat termasuk dari petani dari kaum buruh eh dari eh apa namanya tenaga-tenaga eh yang bisa dikatakan honorer itu kemudian juga guru-guru sekolah sekolahan-sekolahan yang eh swasta itu juga perlu mendapat perhatian di samping itu juga termasuk ormas-ormas itu juga eh sangat perlu mendapat perhatian jadi umpamanya petani yang dikeluhkan biasanya bubuk ya Pak bubuk-bubuk bersubsidi belakangan ini masih eh jadi mana-mana itu yang menjadi permasalahan ini bubuk ya bubuk ini sulit dan mahal ya seperti yang dikatakan Pak Prabowo kan betul-betul presiden terpilih itu juga begitu jadi bubuk ini sulit dan mahal bahkan ada tempat-tempat yang yang ano menjual bubuk bersubsidi dengan harga dua kali lipat itu 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 betul Pak ternyata betul kalau itu sih mohon maaf ya saya bukan bukan karena ini aspirasi dari para petani ini Pak ya betul kalau kalau nggak percaya ayo setanti sama saya kan ya nah ini ini salahnya dimana ya makanya kita harus dapat memberikan solusi ya ya ini kesalahannya dimana ini pasti ada yang salah nah ini kesalahannya dimana ini yang dapat mengambil keputusan tentunya ya pimpinan daerah saya kira perlu untuk turut bertindak nah kemarin ada kunjungan dari Pak Menteri Pertanian bahkan beliau juga menyampaikan ke ibu Bupati waktu itu kalau ada distributor nakal laporkan saya nanti akan saya lihat cabut ijiannya nah itu itu lama katakanlah dari petani juga ada dari kelompok buruh ada aspirasi dari teman-teman dari solidaritas buruh itu ada buruh yang digaji sangat minimal sekali ya satu minggu itu hanya 270 ribu ya nah ini kan jauh di bawah upah minimal Kabupaten nah ini kan perlu perlu ini Pak ya perlu apa namanya perlu dilakukan mediasi mungkin pembicaraan permasalahannya apa kemarin saya sempat berkomunikasi dengan mohon maaf salah satu apa namanya industri yang menggaji karyawannya yang sangat rendah itu ternyata alasannya karena ini masih masa percobaan kemudian target yang di capai belum belum maksimal nah ini ini kan menjadi perhatian kita mungkin kita perlu melatih ini orang-orang yang mau bekerja ini harus kita latih betul melakukan pendidikan dan pelatihan sehingga dia nanti betul-betul siap kerja bekerja sesuai target dia mendapat timbalan yang layak itu itu salah satu contoh-contoh Pak ya banyak hal sebetulnya eh apa namanya termasuk eh ini apa eh guru-guru matin itu kemarin punya aspirasi nah kita butuh perhatian dari pemerintah dan lain sebagainya karena apapun beliau itu juga membantu eh untuk terkait dengan pendidikan gerobokan itu salah satu ya menurut saya masih butuh perhatian eh yang serius terkait dengan pendidikan ya angka eh dropoutnya juga tinggi jadi gerobokan itu nomor dua dari belakang setelah berbes kita ini eh masalah apa lama sekolah ini masih ketinggalan jauh dari kabupaten lain nah ini permasalahan apa tentunya harus kita carikan solusi agar anak-anak kita ini generasi-generasi penerus ini benar-benar mau sekolah ya sesuai dengan cita-cita pemerintah wajar dikdasnya kalau tidak salah eh berapa tahun dah 12 tahun 12 tahun 12 tahun nah harapan kita akan seperti itu kita ini baru di kelas 7 lebih sedikit Pak ya ini kan masih jauh sekali ya ini satu contoh-contoh ya nanti untuk lebih detail tentunya akan kami tuangkan dalam eh eh visi-visi kami juga permasalahan infrastruktur tapi alhamdulillah kalau infrastruktur jalan merobokan sebetulnya sudah cukup bagus ya tapi ya masih belum mencapai target karena kemarin itu eh kebetulan ada apa namanya pandemi COVID-19 itu banyak menyerap anggaran yang mestinya untuk infrastruktur tersedot untuk penanganan COVID-19 sehingga target yang kita tetap kita ingin kita raih dengan Bu Sri itu masih nah ini ini wajar karena memang anggarannya kesedot untuk COVID-19 nah ini jalan yang cukup bagus mungkin sekitaran ya hampir 85% sudah itu kalau dari infrastruktur ya kira-kira mungkin itu Pak apa tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam membangun gerobokan ini Pak Totok? ya sebetulnya eh kalau menurut pendapat saya itu ya tantangan yang harus yang kita hadapi tentunya untuk mensejahterakan masyarakat ini kan tidak dapat hanya diatasi oleh pemerintah sendiri ya tentunya eh butuh peran serta stakeholder masyarakat pemerintah semua harus terlibat untuk eh apa namanya berupaya untuk peningkatan eh kesejahteraan eh masyarakat ini banyak masalah-masalah yang memang eh menjadi tanggung jawab kita bersama salah satu contoh non saya mohon maaf mungkin eh salah satunya adalah kawin atau menikah di bawah umur itu gerobokan banyak itu yang waktu itu Pak Ganjar eh apa namanya slogannya kan ojo kawin bucah ya iya ternyata di gerobokan banyak sehingga angka perceraiannya banyak belum lagi nanti karena belum siap secara apa namanya secara fisik psikologis melahirkan anak-anak yang mungkin kurang begitu terurus sejak dalam kandungan sampai lahir sehingga banyak juga anak-anak yang lahir dan tumbuh menjadi anak-anak yang stunting itu 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 permasalahan yang sangat eh mendapat butuh mendapat perhatian jadi masalah-masalah kesehatan masih banyak sekali di gerobokan makanya ya eh mengajak peran serta masyarakat ini untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang yang eh apa namanya ada di gerobokan termasuk mungkin ya karena APBD gerobokan itu kan juga terbatas ya lah bagaimana kita menggali PAD itu itu tentunya juga butuh kesadaran dan peran serta masyarakat supaya kalau yang wajib-wajib pajak itu juga secara sukarela secara sadar bisa memberikan kontribusi ke pemerintah bareng-bareng dengan pemerintah untuk balik gerobokan kira-kira Pemirsa menarik sekali perbincangan dengan wakil Bupati Gerobokan ini Pak Bambang Pujianto yang telah akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Gerobokan wawancara ini kami laksanakan di hotel Grandmaster Gerobokan hotel terbaik di Kabupaten Gerobokan pemiliknya Pak Agusi Swanto itu ternyata besannya Pak Bambang Pujianto sekarang ini demikian pemirsa eh karena waktunya eh wawancara kita akhiri selamat ya Pak Totok untuk eh meniti karir berikutnya semoga sukses amin menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah update channel tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat Hai yang di Jawa POS TV Hai yang di Jawa POS TV